Intro Apa kabar guys, disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang akan terjadi di manga Boruto yang akan datang Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Oh iya, pengumuman guys, channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori, saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas, kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 teknik terbaik penyegelan terkuat versi ujian Shinobi Channel Dan, sebagai seorang Shinobi yang hidup di dunia ninja, pastinya dilengkapi dengan berbagai jenis Jutsu Yang bisa mereka gunakan dalam pertempuran Mulai dari Jutsu yang menghancurkan, melindungi, dan juga Jutsu yang memiliki fungsi untuk menyegel atau menyerang musuh Yang dikenal teknik penyegelan Sebagai funjutsu, sering digunakan oleh beberapa Shinobi dalam pertarungan Dan memungkinkan Shinobi untuk membelenggu atau mengurung musuh sampai tidak bisa bergerak Bahkan, teknik penyegelan ini digunakan untuk atau beberapa Shinobi sebagai jurus andalan mereka Seperti halnya, anggota klan Uzumaki yang sudah terkenal dengan teknik penyegelan mereka Ketika Kyuubi keluar dari tubuh Kushina dan mengamuk Menyebabkan kerusakan besar pada Konoha dan merenggut banyak nyawa termasuk Kushina Sebagai anggota klan Uzumaki, mencoba menghentikan amukan Kyuubi Dan menyelamatkan penduduk Konoha dengan menggunakan Jutsu andalan klannya Yaitu Kongeki Fusa Dengan Jutsu ini, Kushina mampu menghentikan gerakan Kyuubi Yang memiliki kekuatan yang sangat besar Maka, selain anggota klan Uzumaki yang mahir menggunakan teknik penyegelan Juga banyak Shinobi dari luar klan Uzumaki yang handal dalam menggunakan teknik sekel Biasanya, mereka menggunakan teknik penyegelan saat terdesak oleh serangan musuh Dan cara terakhir yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan Jutsu terlarang Untuk menghentikan pergerakan musuh dan menguncinya dalam waktu yang lama Dan berikut inilah adalah 6 teknik penyegelan terkuat di dunia Shinobi Berdasarkan ujian Shinobi Channel Version Shiki Fujin Shiki Fujin adalah salah satu teknik penyegelan andalan milik klan Uzumaki Yang kekuatannya tidak diragukan lagi Menggunakan teknik ini memungkinkan pengguna untuk memanggil dewa kematian Yang akan memimpin korban untuk korbannya Tidak ada cara untuk menghindari teknik mematikan yang satu ini Kurama dan Orochimaru merupakan salah satu korban dari keganasan Shiki Fujin Namun, selain dari korban pengguna yang menggunakan teknik ampu ini Tentunya memiliki harga yang harus dibayar sangat mahal Yaitu pengguna juga akan mati bersama korban Dan mereka akan bertarung di perut dewa kematian selamanya Kongo Fusa Kongo Fusa adalah teknik khusus milik klan Uzumaki Yang juga dikenal sebagai segel rantai Karena saat menggunakan teknik ini Rantai akan muncul dari belakang punggung pengguna Yang digunakan untuk melingkari musuh Kekuatan yang dimiliki oleh teknik ini sangat hebat Bahkan sangat kuat untuk menyerang dan bertahan Teknik ini pertama kali ditunjukkan oleh Kusina Uzumaki Untuk menahan gerakan Kyuubi saat menyerang Konoha Menurut Orochimaru, mata rantai teknik ini mampu menghentikan musuh Meskipun Kyuubi dikenal memiliki kekuatan yang sangat besar Dengan menggunakan segel ini Kusina dapat mengeluarkan rantai dari belakang punggungnya Dalam jumlah yang begitu besar Sehingga dapat melilit tubuh Kyuubi Sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali Dan teknik ini akhirnya membuat Naruto aman dari amukan Kurama Sabaku Saute Sabaku Saute adalah teknik pemblokiran yang dimiliki oleh Gara Berupa piramida Teknik ini memiliki tingkat kebatatan yang luar biasa Karena terbuat dari pasir Sukaku Yang memungkinkan musuh yang terkena Jutsu ini tidak kabur Di Perang Dunia Shinobi keempat Gara menggunakan teknik penyegelan ini Untuk menyegel kekuatan Edo Tensei Selain itu Menggunakan kekuatan Sukaku Juga bisa membuat Jutsu segel ini lebih kuat Karena seperti yang kita ketahui Sukaku adalah salah satu biju yang sangat mahir Dalam teknik penyegelan Tanda biru di sekujur tubuh Sukaku adalah ukiran segel yang sangat kuat Shinobi lain juga dapat membantu membuat Jutsu ini lebih kuat Dengan menempelkan kertas mantra yang bahkan berguna untuk menyegel gerakan Edo Tensei Dengan kehebatan teknik segel Gara dan Sukaku yang bisa membuat musuh tidak bisa kabur Menjadikan segel teknik penyegelan paling mematikan dan paling ditakuti oleh para musuh Rikudo Chibaku Tensei Chibaku Tensei adalah salah satu teknik penyegelan terbaik di dunia Shinobi Teknik ini dikatakan hampir sama dengan Chibaku Tensei milik Pen Tetapi ini lebih kuat Selain itu segel ini memiliki segel khusus yang sangat kuat Karena hanya beberapa Shinobi yang dapat menggunakan teknik segel ini Dan untuk menggunakan teknik ini membutuhkan dua orang Dalam sejarah dunia Shinobi, teknik ini hanya digunakan dua kali Dan keduanya digunakan untuk menyegel Kaguya Rikudo Chibaku Tensei pertama kali digunakan oleh Hagoromo dan Hamura Untuk menyegel ibu mereka yaitu Kaguya Otsutsuki Untuk menghentikan niat jahat ibu mereka Menggunakan manusia untuk bohon dewa Lalu terakhir kali, teknik ini digunakan oleh Naruto dan Sasuke Setelah mereka berdua diberi kekuatan Yin dan Yang dari Rikudo Senin atau Hagoromo Untuk menyegel Kaguya Setelah dia muncul kembali di perang dunia Shinobi keempat Benny Hisako Benny Hisako adalah salah satu senjata purba legendaris milik Rikudo Senin Yang digunakan sebagai tempat menyimpan jiwa yang disegel Setelah melakukan serangan dengan Shichi dan Koginjo Dengan menggunakan Benny Hisako untuk merekam kata-kata yang sering diusapkan oleh target Sehingga ketika target mengulangi kata-kata yang telah direkam sebelumnya dalam Benny Hisako Target akan terserut ke dalam Benny Hisako dan disegel Diketahui bahwa yang dapat menggunakan teknik ini adalah Ginkaku Dan dia menggunakannya ketika dia dibangkitkan dengan Edo Densei oleh Kabuto Selama perang dunia Shinobi keempat ketika dia menghadapi Shinobi dari Kumogakure Selain Ginkaku, Darui juga bisa menggunakannya Setelah dia berhasil mengambil Benny Hisako dari Ginkaku Dan membuat Ginkaku tersegel di senjatanya sendiri Kohaku no Chouhei Mirip dengan Benny Hisako, Kohaku no Chouhei adalah senjata milik Rikudo Senin Yang bisa digunakan untuk menyegel Secara teknis, penggunaan Kohaku no Chouhei lebih mudah dan menyembunyikan apapun di dalamnya Namun untuk menggunakannya, senjata ini penggunaannya membutuhkan chakra yang sangat besar Diketahui bahwa jika manusia biasa menggunakan senjata ini Mereka bisa langsung mati hanya dengan sekali pakai Mirip dengan cara kerja Benny Hisako Kohaku no Chouhei memungkinkan pengguna untuk memanggil nama target Dan jika target menjawab, maka suara akan direkam oleh Kohaku no Chouhei Kemudian jika target dipanggil lagi dan merespon Maka target akan disegel seperti pada Perang Dunia Shinobi keempat Melawan Ginkaku Dengan memiliki tubuh Ginkaku, Ino dapat membuat teknik ini bekerja dengan lancar Dan menyegel Ginkaku ke dalam Kohaku no Chouhei Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka? Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Bye 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 selamat menikmati